Intro Baik pemirsa kembali lagi saya Silve dan dua narasumber kami yang saat ini masih stay ya bersama pemirsa semuanya dan kita lanjut ke perbincangan kita tadi terkait dengan tahapan vermin ya calon persorongan calon DPD dan juga fungsi pengawasan dari bawah selu Kabupaten Mangkerai Baik saya ke Pak Rikard lagi tadi ya soal vermin Nah pertanyaan Pak Rikard apakah selama verifikasi itu ditemukan banyak pelanggaran ataukah kemudian semua calon yang mengajukan diri atau mencalonkan diri itu lolos verifikasi administrasi sejauh ini kemudian Baik Pak Siti, pemirsa sekalian yang mengakses informasi ini saya tegaskan lagi kemenangan kami di KPU dalam pelaksanaan tahapan DPD ini pertama dari tadi saya sampaikan melaksanakan verifikasi administrasi dan melaksanakan verifikasi panggungan khusus untuk verifikasi administrasi itu baik silon tadi yang kami sampai terhadap output, dua output yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan DPD pertama itu data dukung yang dinyatakan belum memenusahkan kemudian yang kedua data dukung yang dinyatakan tidak memenusahkan terhadap data dukung yang belum memenusahkan varian masalahnya seperti yang saya sampaikan di awal contohnya begini yang bersangkutan itu memberikan dukungan lebih dari satu orang ya itu contohnya kemudian yang bersangkutan itu dalam KTP yang diberikan itu diterahkan diberi keterangan sebagai ASN misalnya ternyata yang bersangkutan itu misalnya sudah pensiun karena kami juga perlu melakukan verifikasi kemudian terhadap yang data dukung yang dinyatakan tidak memenusahkan itu contoh misalnya tadi TNI Pohri yang memberikan kemudian kami sebagai penyelenggara pemimpin kepada desa itu data dukung calon persorangan sesuai dengan apa namanya administrasi yang diserahkan ke kami konteks pelanggaran dan tidaknya itu versi pandangan teman-teman bahwa seluruh tetapi versi kemenangan verminnya kami di KPI hanya menghasilkan output itu saja ya variannya itu dinyatakan belum memenusahkan kemudian variannya juga dinyatakan tidak memenusahkan terhadap varian yang dinyatakan belum memenusahkan itu kami lakukan tindak lanjut tadi tindak lanjut misalnya mengundang nama dua data dukung itu ada di Sia ada juga di Sibi Sibi maka terhadap itu kami minta kepada tim penghubungan bahkan calon untuk mengupload surat pernyataan sebenarnya sianya mendukung siapa ya Nah jika kemudian surat pernyataan dukungan itu tidak disampaikan maka KPU memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi secara langsung jika klarifikasi langsung face-to-face tidak bisa dilakukan maka kami menggunakan mekanisme berikut melaksanakan video call yang melalui media teknologi untuk juga melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan jika prinsipnya kemudian yang berikut konsekuensinya terhadap tentu proses ini itu berdampak pada pengurangan jumlah data dukungan data dukungan dari seorang dan proses itu rekap kami lakukan rekapitulasi di tingkat KPU Bapak dan melalui kacara nah kemudian data sandingannya ketika semua berkacara dari semua kabupaten kota sesuai dengan sebaran tadi juga jumlah sebaran itu kewenangan itu ada di di provinsi iya memastikan itu sehingga ah itu proses tahapan pelaksanaan Fermi Fermi ya Nah lalu disini kemudian teman-teman bawah selu ibu ketua nah siapa kemudian yang menjadi objek dari pengawasan dari teman-teman bawah selu itu sendiri apakah kemudian para pendukung ataukah mungkin proses atau tahapan yang kemudian dilakukan oleh KPU baik terhadap tahapan verifikasi administrasi sebenarnya objek pengawasan kami adalah teman-teman KPU ya sehingga yang kami awasi sebenarnya adalah mekanisme tetap cara dan prosedur yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan khusus untuk tahapan DPD di verifikasi administrasi dan faktual kita sebenarnya mau memastikan apakah proses itu dari sisi kebenaran ketepatan dan keabsahannya sehingga kita pastikan bahwa semua dokumen dan dukungannya itu benar ya kemudian tepat dan sah gitu dan secara umum disebut memastikan mekanisme tata cara prosedurnya sesuai dengan regulasi atau norma ya tentang tahapan nah sejauh ini kemudian Ibu Selin apakah ditemukan hal-hal yang mungkin bisa saja melanggar ataukah kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU serpas baik terhadap hasil pengawasan kami untuk proses verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU secara khusus adalah verifikator untuk administrasi ini untuk mekanisme dan tata secara tidak ada yang dilanggar tetapi memang karena pekerjaan ini hubungannya dengan aplikasi iya nah di sisi kami masalahnya adalah pada terganggu nya aplikasi ini internetnya dan aplikasinya sedang di maintenance internet aplikasi silon silon bawa selu kalau silon KPU terlalu sendiri memang mengalami di bagaimana juga kemudian namun cacara prosedur mekanisme seperti disampaikan oleh bawah ibu-ibu ketua tadi bahwa mereka juga memastikan dari sisi waktu jadi sejak dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa itu pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan oleh nah tadi saya sampaikan untuk verifikasi tahap awal kebetulan jumlah data dukung yang diberikan untuk kabupaten mangerai dari 10-10 calonnya ada 664 sehingga kami tidak mengalami kesulitan yang cukup berat dalam kami mengelola pelaksanaan verifikasi kecuali tadi gangguan-gangguan teknis serta dengan aplikasi untuk secara subtanti pelaksanaan film ini kami tidak mengalami kendaraan nah oke pertanyaan berikutnya lalu misalnya lalu dari vermin-vermin itu kemudian ketika misalkan ada seperti tadi ya pencalonan yang kemudian itu diindikasi ada pendobelan pendukung lalu kemudian usia yang belum cukup nah pernahkah tidak teman-teman bawah selu memberikan rekomendasi misalkan hal itu kepada KPU sendiri terkait dengan tahapan vermin ini gini itu sudah tertuang di dalam regulasi ya kemudian di dalam fitur di silon itu sudah tersedia menu-menu itu sehingga secara otomatis proses itu dia terdeteksi sehingga proses ini kan tidak manual ya misalnya ketika data dukungan calon persorangan itu kemudian terdeteksi misalnya ganda dengan sendirinya aplikasi membacanya Oh ini gandanya internal itu saya ganda identik atau ganda antar calon jadi dengan sendirinya aplikasi silon itu membaca itu sehingga tanpa cari sehingga dari bacaan silon itu eksekusi yang dilakukan oleh teman-teman peribu kata juga sangat mudah sangat mudah untuk melakukan itu sehingga kami juga menyebabkan akses kepada teman-teman bawah sendiri tadi ya karena di bawah sendiri sepertinya saya sampaikan hanya menerima akumulatif daftar dan memulis belum memenuhi syarat sekian jumlahnya dan yang tidak memuliskan teman-teman bawah seluruh melakukan klarifikasi minta penjelasan ini yang dinyatakan temukan tidak mengisarannya varian masalahnya iya dari aplikasi sudah tersedia fitur itu sehingga dengan sendirinya bisa dijelaskan ya lalu dari varian masalah itu yang paling dominan atau apa yang ditemukan teman-teman KPU dan juga bawah seluruh besar ya untuk vermin kami itu ada varian juga varian juga masalah ada juga data dukung yang karena tidak memes karena usia karena pekerjaan kemudian karena ganda genti kemudian ganda antar kemudian juga usia jadi varian masalah seperti yang saya sampaikan itu semua ada memang tidak terlalu dominan juga ya lalu sampai dengan saat ini kira-kira sudah berapa calon DPD calon perseorangan yang kemudian setelah dilakukan tahapan vermin berapa yang dinyatakan memenuhi syarat ya untuk pernyataan untuk menyatakan memenuhi syarat tapi tidak memenuhi syarat itu tadi kewenangan dari di ya kabupu produksi ya tetapi terhadap hasil vermin termasuk verifikasi faktuan kami muatkan di dalam mereka cara karena proses ini akumulatif akumulatif dari semua sebarang tadi sampel di minimal 50% jumlah kabupaten kota yang ada di provinsi provinsi ya namun saya jelaskan tahapan begini ketika vermin pertama kemarin sudah dilakukan termasuk verifikasi faktuan rekapan itu kemudian dilakukan di tingkat kabupu produksi nah langkah selanjutnya itu ada proses vermin berikutnya perbaikan perbaikan namanya termasuk verifikasi faktual nah khusus untuk vermin perbaikan lagi-lagi konsilidasi daftar rekapan akumulatif dari semua kabupaten itu ada di provinsi tadi jadi provinsi yang kemudian itu manakala hasil baik vermin terutama verifikasi faktual kemarin di tahap pertama itu kembali dilakukan akumulasi dari semua kabupaten di liat jumlah syarat dukungan minimal itu sudah di atas 2000 atau belum nah manakala data dukungnya itu verifikasi data dukungnya itu sudah di atas 2000 atau minimal 2000 pada vermin pertama termasuk verifat tahap pertama maka kepada ada calon yang bersangkutan itu boleh masuk melaksanakan vermin tahap dua vermin perbaikan menyerahkan data dukung yang baru atau ketidak jadi kemenangan itu ada di dia kalau dia merasa bahwa ini kan saya punya sudah data dukungnya sudah 2000 lebih ya kan maka saya tidak perlu lagi untuk menyerahkan data dukungan perbaikan terhadap apa terhadap data yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di verifikasi faktual tahap satu ya itu saat kemudian yang kedua terhadap konsekuensi hasil tidak memenuhi syarat di vermin pertama dan verifikasi faktual tahap pertama calon yang jumlah syarat dukungannya itu di bawah 2000 ada kewajiban harus menyetur lagi sejumlah data dukung yang baru minimal minimal sejumlah kekurangan tapi dengan catatan begini kalau misalnya dia memberikan apa namanya data dukung itu misalnya dari desa A ya dari desa A dia juga bisa mengambil data dukung atau sangkut dari desa A itu namun dengan catatan itu orang baru sama sekali dukung tidak boleh yang sudah memberikan yang sudah ada yang dinyatakan tidak memenuhi syaratan ya itu itu prinsipnya sehingga untuk vermin tahap kedua atau disebut vermin perbaikan termasuk verifikasi lapangan itu hanya diperuntukkan kepada calon yang sudah dinyatakan syarat dukungan minimalnya belum mencapai batasan minimal berikutnya 2000 dukungan itu per jumlah pemilik atau penduduk jumlah DPT DPT kalau di 2000 apa namanya 2019 2019 jumlah 2.000 dari jumlah nah sehingga hingga sekarang itu lalu tahapan-tahapan setelah misalkan vermin faktor lalu penetapan itu dilakukan oleh siapa kemudian ya itu dari proses di kami hanya melaksanakan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi verifikasi jumlah dokumen gitu ya ya kemudian di berita cara itu kami menjelaskan berapa sampol yang kami terima berapa jumlah vermin yang kami lakukan berapa yang belum mengusarat berapa yang dinyatakan tidak mengusahkan semua itu kami jelaskan nah itu yang kemudian kami sampaikan berita acaranya ke itu sudah dilakukan sekarang Oke baik ke Ibu ketua ini dari semua proses yang sudah di jalankan nah apakah kemudian ada kemungkinan bawah selu misalkan ada laporan kemudian ada hal-hal yang bisa disengketakan atau hasil pengawasan dilakukan oleh bawah selu baik untuk proses tahapan ini sebenarnya ada ruang untuk sengketa ya karena nanti akan ada berita acara ya dari KPU yang dikeluarkan terhadap calon ya Nah ketika berita acara itu dipandang merugikan si calon maka dia boleh bersengketa nah misalkan merugikan itu seperti apa misalnya dia akhirnya tidak ditetapkan sebagai calon dari seluruh proses ini sampai pada penetapan dia tidak ditetapkan sebagai calon bisa karena kurangnya berdukung-berdukung yang dibawa itu sehingga dia boleh minta untuk diselesaikan sengketahnya ke kita yaitu alurnya seperti apa alurnya akan tinggal yang penting sudah ada berita acara yang ketika dia sudah punya berita acara dalam waktu tiga hari sejak dikeluarkan berita acara dia mengajukan permohonan kepada bawah selu dalam hal ini bawah provinsi karena SK itu ditetapkan oleh lep wawah provinsi bukan kabupaten jadi kabupaten kemudian hanya mau mengkomunikasikan kabupaten ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan kewenangan kita hanya pada proses verifikasi proses saja untuk penetapan seluruh proses itu di provinsi menjadi akses data lebih ke atas-atas Oh pemberitahuan saja ke bawah ya bahwa sudah ditetapkan bersengketa sengketanya di daerah apa kita daerah-daerah yang support itu hasil-hasil pengawasan kalau misalkan itu tadi kalau misalkan segitas kita apakah kemudian diteruskan ke bawah-bawah seluruh provinsi atau disini yang kemudian itu di eksekusi karena DPD tadi semuanya ada di provinsi berita acara juga ditetapkan oleh KPU provinsi sehingga kemenangannya langsung oleh bawah seluruh provinsi yang menangani sengketanya kan dia nanti akan dia menurut dia data dia tidak terpenuhi di daerah ini padahal menurut dia orang-orang ini mendukung maka daerah kami support data-data oh seperti itu jadi supaya untuk muan support data dan juga melakukan verifikasi awal saja ya sedangkan kemenangan penyelesaiannya penyelesaiannya ada di bawah seluruh provinsi mungkin sedikit juga ini kakak terkait verifikasi administrasi memang terhadap kita kemarin datang diberikan 1300 1300-an ya kemudian itu prosesnya diverifikasi tadi yang parikar sampaikan itu sampel-sampel yang kita masuk faktual yang sebentar pada sesi berikut mungkin kita bicarakan sehingga kalau bicara tahapan ini ada proses yang dilakukan terhadap 1300 sandata ini lalu dari proses itu ada yang memenuhi syarat sampai di setelah perbaikan dan seluruh rekapan oleh KPU dinaikan kata sehingga kita juga tidak punya kemenangan untuk meminta karena memang regulasi mengatur itunya kan itu langsungnya karena DPD ya oke baik pemirsa kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga ya terkait dengan pembahasan tentang tahapan verifikasi faktual KPU dan juga fungsi pengawasan bawah seluruh Kabupaten Manggerai untuk pencalonan persorangan atau DPD jangan kemana-mana tetap bersama kami di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net Terima kasih.